Halo guys, balik lagi sama gue, Opo Jestya Di video kali ini, gue bakal ngebahas sepatu yang lumayan grill Yang lumayan jadi inceran gue dari lama Yuk langsung aja kita bahas It's you time Ini deh sepatunya guys Nike React Element 87 Jadi sepatu ini tuh bisa dibilang Jadi salah satu inceran gue di tahun 2018 kemari Yang cuma karena harganya lumayan Dan stoknya susah juga Jadi ya gue nabung buat sepatu ini Dan baru kesampean di tahun ini Jadi sebenarnya sepatu ini tuh Gak beda jauh sama Nike React Element 55 Yang gue pernah bahas dulu Itu versi yang bisa dibilang versi ekonomisnya lah Yuk langsung aja kita bahas sepatunya Ya merek pula Jadi sepatu ini tuh pake upper Berbahan apa yang bisa dibilang Translucion gitu guys Jadi transporan Jadi kalau misalnya masuk nih Dari gue tembus nih guys Keliatan nih dia Ini juga sebelah sini Ya kan Jadi kalau kita pake kos kaki warna apa Dia bakal menyesuaikan gitu Jadi bisa dibilang Kita gak perlu ganteng-ganteng sepatu Ganteng-ganteng kos kaki aja Jadi kayak kita punya banyak warna Untuk sepatu ini gitu Upper-nya ini kan translucion ya Tapi dia ada motif Kalau temen-temen bisa liatnya Ada motif kayak kotak-kotak gitu Dan kotak sih kayak apa ya Belah ketupat lah istilahnya gitu Dia banyak apa ya Banyak detail-detail yang beda sama JX Elemen 55 Dia detail-detailnya tuh kayak Disini pake bahan leather nih Terus disininya suede Di ICT-nya suede Disini suede juga Ditang loop-nya suede juga Disini Disini juga leather Disini juga leather Terus dia di setiap lace loop-nya Ini ada reflektif gitu guys 3M-nya warna silver-silver ini nih Nah dia kalau kena cahaya ini dia nyala-nyala gitu Terus yang di bawah sini juga nih Warna abu-abu silver ini juga 3M Alias reflektif Jadi kalau kena cahaya tuh dia nyala gitu Kilat gitu guys Jauh tab-nya juga nyala nih guys Reflectif juga nih abu-abunya Terus sepeda sambil elemen 55 Dia itu talinya rope gitu ya Bulet Nah kalau ini dia gepeng gitu guys Terus dia ada Ada warna abu-abunya di tengah-tengahnya gitu Selain itu ya di pokoknya transparan akernya Karena warnanya transparan gini Kalau diperhatiin tuh jahitannya tuh keliatan banget gitu Nah disini keliatan Disini Disini juga Disini Jadi memang terlihat lebih futuristik gitu Terus kita bahas midsole-nya ya Midsole-nya ini sama pake teknologi react Ya iyalah namanya Nike react Elemen teknologi Yang katanya bisa menyaingi keempukan dari boost Boostnya adidas Tapi sayangnya gue belum pernah nyobain adidas yang pake teknologi boost Jadi gue belum bisa ngebandingin antara react dan boost gitu guys Cuman dari review-review sepatu yang lain di luar sana Banyak yang bilang feel dari midsole Nike react ini Bisa seimbang dengan teknologi boost yang ada di adidas gitu guys Cuman yang ngebedain dari elemen 55 kemarin Dia ini potnya ini sebenernya warna hitam ya Cuman ini istilahnya penyambung antara pot dari pot satu ke pot lainnya itu transparan Kalau yang 55 tuh hitam ya hitam semua Biru-biru semua satu warna Yang 87 mungkin karena ciri khas upernya tadi Translucent ya transparan tadi Makanya penyambung antara potnya ini juga dibuat transparan gitu guys Terus apalagi ya sisanya sama sih yang lainnya Kalau dari siluetnya dari shape-nya dari bentuknya sama Nggak beda jauh Dan memang sebenernya Nike react element 55 itu hasil turun dari sepatu ini guys Jadi sebenernya yang rilis ini duluan Karena ini harganya lumayan mahal Dan banyak yang suka sama siluetnya Dibuatlah versi yang 55 yang lebih ekonomis Dan tujuannya pun beda Sepatu ini dibuat untuk ke arah fashion ya Lebih ke fashion gitu Kalau yang 55 memang bisa dibilang lebih ke sport shoes sih Lebih buat running shoes juga Karena memang ringan juga sepatu ini Terus yang ngebedain lagi adalah pinsole-nya Insole-nya ini bisa dilepas Dan dia pakai teknologi apa nih istilahnya Cock ya Cock install Jadi dia dibuat dari serpihan kayu Potongan-potongan kulit batang pohon Yang dihancurin gitu ya Yang dipotong kecil-kecil Terus di-press ya Di-press sedemikian rupa Sehingga terbentuklah install seperti ini Yang digadang-gadang katanya install ini tuh bisa apa ya Menjaga suhu dalam sepatu gitu ya Menjaga suhu dalam sepatu Terus dia lebih apa ya Flow udaranya tuh lebih nyaman Gitu karena kalau diperhatikan juga Dia ada bolong-bolongnya gitu guys Nah gitu Jadi ya gitu lah Ampuknya soalnya gitu Kekurangan sepatu ini tuh Karena dia dibuat pakai upper berbahan transparan ini Uppernya tuh nggak elastis gitu guys Jadi kurangannya sepatu ini memang bukan dihususkan buat kegiatan yang ekstrim gitu Memang sepatunya tujuannya buat fashion aja gitu Makanya kalau dibanding elemen 55 Dia apalagi lebih elastis Ini dia agak kaku gitu Dan sepatu ini gua dapet dari One Stop Shop guys Nanti gua taruh linknya di deskripsi Dia seller yang terpercaya Yang komunikasinya enak lah sama dia gitu Dia bisa bantuin kita buat dapetin sepatu Kayak gini dengan harga yang pasti di bawah harga resell gitu guys Yuk kita lihat onfitnya Terima kasih telah menonton! Oke segitu aja guys ya Semoga video ini bermanfaat Dan bisa jadi referensi kalian lagi nanya sepatu Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!